Halo Sobat Kecumania, selamat berjumpa kembali bersama kami di RZK Birdpump Channel Dalam kesempatan kali ini, kami akan sedikit bergeser topik dulu ya teman-teman Kebetulan kami mempunyai anakan burung gereja nih Untuk itu, kami akan sedikit berbagi tentang cara perawatan pada anakan burung gereja yang masih dibantu loloh Seperti apakah perawatan dan menu pakan hariannya? Yuk, tonton terus video tutorialnya Let's go! Let's go! Like, Comment, and Share Burung gereja merupakan burung pemaster yang handal bagi semua burung Terutama untuk burung kontes dengan suaranya yang khas, nyecet, kasar, serta speed rapid adalah salah satu andalannya Bagi teman-teman yang ingin mencoba memelihara burung gereja sebagai burung masteran kelak Maka teman-teman harus tahu cara-cara perawatan serta cara membuat burung gereja tersebut kelak, jinak, dan gacor Yang paling utamanya lolos seleksi alam Banyak yang diakini kalau burung gereja yang sudah jinak tentu akan mudah gacor Terlepas dari itu semua ternyata tidak semudah itu saja Pola perawatan harian yang benar dan konsisten menjadi penentu keberhasilan akan burung gereja kelak Nah hal yang terpenting jika teman-teman berniat untuk memelihara burung gereja tersebut Maka teman-teman harus memelihara dari masih piyikan Nah ketika teman-teman mempunyai piyikan burung gereja Langkah yang pertama teman-teman mungkin bisa mengikuti saran saya Pakan yang harus diberikan pada anakan burung gereja Bisa teman-teman kasih jangkrik Atau bisa purbasah ya teman-teman Untuk cara pembuatannya pakan purbasah bisa teman-teman campurkan purbasah tadi dengan campuran kuning telur rebus Yang kegunaannya agar anakan burung gereja kita cepat besar dan sehat Berikan secara bergantian dengan jangkrik Selanjutnya untuk kebersihan Jika anakan burung gereja teman-teman masih dalam sarang Hendaknya teman-teman sering-sering bersihkan dalam sarangnya itu ya teman-teman Karena kotoran dari anakan gereja itu sedikit menyengat teman-teman Jika dibiarkan menumpuk di dalam sarangnya Maka anakan gereja tadi akan mudah terserang sesak napas biasanya gitu teman-teman Itulah pengalaman dulu saat saya ngerawat anakan gereja Burung gereja pada dasarnya gemar makan biji-bijian Tetapi burung gereja juga gemar menyantap serangga-serangga kecil Jadi burung gereja bisa dianggap sebagai burung semi atau pemakan segala teman-teman Untuk mengantisipasi kelak setelah bisa berdiri seperti ini agar tetap jinak Teman-teman biasakan saat memberi pakannya simpan di tangan kita Atau bisa juga simpan di atas sangkarnya ya teman-teman Karena jika tidak dibiasakan seperti itu Anakan gereja rata-rata kembali ke insting alamnya jadi liar dan gesit Untuk penempatan atau penyimpanan anakan burung gereja ini cukup disangkar kecil Agar tidak banyak gerak manfaatnya agar tetap jinak teman-teman Usahakan pada penyimpanan sangkar simpan di tempat yang hangat Dengan sirkulasi udara yang baik Serta pengkrodongan agar terhindar dari serangga yang berupa semut dan cicak atau toke yang berbahaya Pada masa pertumbuhan seperti ini anakan burung gereja tidak perlu dimandikan ya teman-teman Kalau mau dijemur cukup 30 menit saja Setelah selesai dijemur gantang di dalam ruangan yang ada penerangan Nah waktu malam hari sangat dianjurkan anakan gereja kita ini untuk dimasteri suara burung sejenis Perlu diperhatikan juga suara dari pemasteran dalam volume kecil saja teman-teman Biar tidak mengganggu proses istirahatnya Nah jika kelap kalau anakan burung gereja sudah mulai belajar makan sendiri Teman-teman bisa memberi pakan hariannya berupa millet atau biasa digunakan untuk pakan kenari Atau teman-teman bisa juga hariannya dikasih fur halus Untuk pemberian ekstra puding hariannya harus tetap diberikan agar tambah rajin bunyi dan gak cor Ada pun ekstra puding yang harus diberikan antara lain Jangkri kecil, ulat hongkong, atau ulat kandang bisa juga Dan bisa juga kroto ya teman-teman Usahakan ya teman-teman ketika teman-teman menyimpan atau menggantungkan burung gereja anakan Hindarkan dari burung gereja liaran ya teman-teman Yang biasanya ada di sekitaran luar rumah kita Karena hal tersebut bisa membuat anakan gereja kita sulit untuk mau jinak jika kelak sudah dewasa Cukup sekian dulu video tutorial kali ini tentang cara perawatan anakan gereja yang masih dibantu loloh serta perawatan hariannya Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir semoga video ini bermanfaat Dukung terus channel kami ini agar tambah berkembang lagi dengan berpartisipasi mengklik tombol merah Subscribe, like, serta komen Serta menyalakan tombol lonceng sampai berwarna hitam Agar mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel kami ini Akhir kata terima kasih Salam Kicau Mania Salam Brand Tanpa Rem Salam Kicau Mania